Intro Assalamualaikum Saya hamba Allah dari Batam mau tanya Buya Orang tua saya baru saja meninggal dunia Saya dan kakak saya sepakat untuk menginfatkan harta peninggalan mereka Agar bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kami Buya Bagaimana kah tata cara serta niatan yang harus dilakukan Apa saja sekiranya bentuk infak yang akan bisa menjadi amal jariah Yang pahalanya tidak terputus bagi orang tua saya yang telah tiada Mohon penjelasannya Buya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Baik Beruntunglah orang tua anda Yang telah wafat meninggalkan anak-anak seperti anda Setelah ayah anda wafat anda, orang tua anda wafat Ternyata anak-anak soleh, soleha Merindukan untuk mendermakan apa yang didapat dari orang tuanya Harta warisnya, peninggalannya Ini adalah keluarga istimewa, anak-anak istimewa, anak-anak soleh, soleha Dari jauh kami mohon doakan kami, ini anak baik Sebab kadang di zaman ini, zaman orang tertipu dengan dunia ini Kadang orang tuanya wasiat pun tidak dijalankan Orang tua wasiat pun kadang tidak dijalankan Masya Allah Bahkan ada yang sudah diberikan orang tuanya, diambil lagi oleh anak Hanya gara-gara ada celah Sertifikatnya belum diwakafkan Ada ini kisah Membangun sebuah tempat, belajar agama Rupanya lihat sertifikatnya masih belum diberisi Dijual kok sama sang anak Memang ini ada nasib baik tua Ada nasib buruk ada, nasib baik ada Tapi ini anak yang bertanya ini Orang tuanya meninggal dunia, punya peninggalan Bersepakat keluarganya, ini keluarga baik semuanya Masya Allah Berencana untuk mendermakan hartanya untuk orang tuanya Masya Allah, ini anak baik Bahkan mungkin juga mereka membutuhkannya Karena begitu cintanya kepada orang tuanya Begitu ingin mengabdi kepada orang tuanya Begitu ingin berpakti kepada orang tuanya Begitu merindukan keberkahan melalui orang tuanya Mereka bersepakat untuk mendermakan Hal yang bagus Sah, boleh Itu kebaikan hati anda Lalu dimana hendaknya meletakkan itu semuanya Masya Allah Meletakkannya adalah Ya betul yang sekiranya adalah abadi Akan terus mengalir pahalanya Ya di tempat-tempat yang bakal Ada amal jariyah, amal yang terus mengalir Amal yang pahalanya, ujur, tawabnya adalah jariyah Terus mengalir Seperti Yang selama ini kita serukan Memperhatikan Para penuntut ilmu Pesantren Pesantren misalnya Bagaimana tidak menjadi amal jariyah Yang belajar di dalamnya itu kan Solat ibadah Itu mengalir kepada yang berderma Kepada yang memakafkan tanah Kepada yang bangun diatasnya Sampai dimana Bukan sampai disitu saja Setelah mereka mengajar orang pun Orang sebanyak ribuan itu akan mengalir pahalanya ke sana Makanya Kami himbo Arahkan kepada tempat-tempat seperti itu Tempat yang bakal Membenahi umat Membenahi manusia Membenahi akhlak Membenahi keimanan Letakkan harta itu ke sana Dan yakinlah bahasanya Setelah itu Allah akan memberikan kepada anda Luar biasa Kembaikan yang luar biasa Berikan bakti anda kepada orang tua Karena ini nilai sebagai nilai bakti Akan berkah hidup anda Tidak akan susah Akan dimudahkan oleh Allah semuanya Jadi imban kami ada Ketempat-tempat seperti pesantren Dan ini yang sering kami serukan pesantren Kemudian juga Masjid Tentunya dengan harapan Masjid yang sekiranya Bakal-bakal ramai Jangan latah bikin masjid Tidak ada yang di dalamnya Biarpun dapat pahala Tapi Ada masjid di sebuah tempat Yang bakal ramai sekiranya Seperti itu bisa Bangun masjid Karena masjid dipakai oleh orang-orang sholat Terus pahalanya mengalir Apalagi masjid di dalam pesantren Seperti yang selama ini Hamba-hamba Allah yang bangun masjid Itu tidak pernah berhenti santri Para penuntut ilmu Dan seterusnya Dan masih banyak Termasuk segala bentuk kebaikan Itu bisa saja Anda seluruhkan ke sana Cuma memang orang cerdas Seperti yang bertanya tadi Kira-kira apa sih yang terbaik Yang terbaik kiranya Anda mendermakan harta yang sebegitu Ternyata pahalanya tidak kira-kira Yang terus berkembang Terus berkembang Kan amal yang disebutkan para ulama ada dua Amal yang pahalanya adalah Amal yang pahalanya terus Qasirah Ibadah Qasirah Sama ibadah Mutadiyah Mutadiyah Qasirah itu masih begini Pahalanya selesai Misalnya Bisa saja harta itu Anda jadikan Untuk ngumrahkan si A, si B, si C Umrah tapi selesai Anda yang mutadiyah terus berkembang Kayak pesantren itu Terus bergabang Tidak ada hentinya Semua Santri punya santri Santri punya santri Santri jadi seorang punya santri Masya Allah Pangkatnya tinggi Jadi kami himbaw Untuk diarahkan ke tempat semacam ini Dari mana pertanyaan-pertanyaan Dari Batam ya Dari Batam kita juga ada program di sana Ada program pesantren di Batam Semoga Anda bisa bergabung Dengan program yang ada di sana Dan semoga Anda termasuk Anak yang dipilih oleh Allah Untuk menjadi anak yang berbakti Sehingga mulia Di dunia mulia diarah Tapi juga kami ingatkan kepada orang tua Kalau ingin berbuat baik Jangan nunggu kalau mati Ada sebagian orang itu Setengah pelit Tapi setengah dermawan Jadi dermawan Enggak pelit juga Enggak amat Karena dia ngomong begini Nak Nanti kalau abah wafat Tolong tanah yang di sana Jual lalu berikan ke pondok Itu namanya wasiat Apakah boleh yang demikian ini Ya boleh saja Akan tapi itu Membebani sang anak Kalau ingin berbuat baik Sekarang loh Saat waktu saya masih hidup Jangan nunggu mati Iya kalau dia mati Punya anak-anak Kayak yang bertanya tadi Orang yang baik Kalau enggak Wasiatnya enggak dilakukan Tambah anaknya dosa Maka dari itu Kalau ingin berbuat baik Hari ini detik ini Sebelum malaikat Israel datang Biar langsung pahalanya Nunggu kita di alam barca Jangan nunggu nanti Sebagian orang itu masih bingung Mau berderima 5 miliar 5 miliar mau dikasihkan Dipotong kurangin sedikit 3 miliar Bersama saudara Gimana dicual 2 miliar kita pakai 3 miliar kita sedahkan Kan lumayan 2 miliar cukup Untuk masuk neraka Kan begitu Karena memang berat Malahan Jangan Jadi kalau yang berbuat baik Sekarang saya berbuat baik Enggak usah nunggu nanti Enggak usah nunggu mati Nanti tidak Sekarang Sebab setelah kematian Bisa saja kisahnya berubah Iya kalau punya anak soleh Seperti yang bertanya tadi Tapi kami himbo juga Dari yang Badan yang bertanya Jika ada saudara Salah satu saudara Yang merasa kekurangan Lalu tidak ikut Jangan direndahkan Karena dia punya hajat Untuk keluarganya Jangan Kamu sendiri yang gak mau Jangan dipaksa Ini semua dengan sukarela Tanda kebaktian Tanda bekti kok Jangan dipaksa Baik paksa halus Lalu paksa terang-terangan Seperti itu Semoga Allah Menjauhkan kita Daripada Durhan Semoga Allah Mudahkan Kita berdua Semoga Allah Menjauhkan kita Hamba Hamba yang Dicintai oleh Allah Bisa memuliakan Orang tua Dan bisa Banyak berbuat baik Dengan harta kita Wallahualam Bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih.